Ligina Argentina ungkap satu kelemahan La Albi Celeste Peduh ambisi, striker tim Nas jawab kepercayaan Stintayong Alasan tempat PSSI naturalisasi Jordi Wehrmann Ligina Argentina ungkap satu kelemahan La Albi Celeste Laga tim Nas Indonesia melawan Argentina semakin dekat Sebelum saling berhadapan pada 19 Juni, kedua tim harus meladini tim lain yang cukup kuat di FIFA Matchday Argentina akan menghadapi Australia terlebih dahulu di Beijing pada 15 Juni Sementara tim Nas Indonesia akan menjamu Palestina pada tanggal 14 Juni mendatang di Surabaya Jelang lagat tersebut ada fakta yang menarik untuk dibahas terutama pemain bintang Argentina Lionel Messi Ya, pemain yang kini digabarkan bergabung dengan Inter Miami tersebut memiliki skill yang di atas rata-rata Jumlah gol dan asisnya kini menyentuh ratusan dan sulit untuk dikejar pemain lain Saat dibuat kesal oleh kubur lawan Hal itu disampaikan oleh legenda tim Nas Argentina, Juan Riguelme Omongan Riguelme mengacu pada kejadian di Partai Argentina vs Belanda dalam perempat final Piala Dunia 2022 Kala itu Messi menyumbang satu gol untuk membantu La Albi Celeste menyingkirkan The Orange via adu penalti Puncaknya terjadi selesai pertandingan ketika Messi mendapat pelatih Belanda Luis Van Gaal Sikap Messi dibicu oleh peringatan Luis Van Gaal dalam konferensi Peres Pacal Laga Van Gaal mengatakan bahwa Messi tidak berkontribusi terlalu besar buat Argentina Menurut Riguelme, komentar Van Gaal telah motivasi Messi untuk mengajar Belanda Secara tidak langsung hal yang diucap Riguelme tersebut adalah satu titik keleman tim Nas Argentina Yakni Lionel Messi mudah tersulut emosinya jika tertekan Namun perlu diingat jika tak ingin membuat Bang Messi emosi seperti di laga perempat final itu Para pemain tim Nas diharapkan tak perlu memanjung emosi Lionel Messi secara berlebihan Terlebih beberapa waktu lalu, waduk tim Nas Marcelino Ferdinand mengatakan tak sabar Bertemu Argentina untuk menekl Bang Messi di FIFA Matchday Alasan tempat PSSI naturalisasi Jordi Wehrmann Pertama, pernah berkomunikasi dengan STY Pelatih tim Nas Indonesia Sintayong tentu sudah memiliki sederet informasi mengenai Jordi Wehrmann Pasalnya, pelatih asal Kera Selatan itu pernah berkomunikasi dengan pemain adu dan hak tersebut Ketika itu STY memang tengah mengumpulkan pemain-pemain keturunan yang bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat tim Nas Indonesia Sayangnya, proses menjocokkan dengan Jordi Mandak Sebab ketika itu Jordi tengah disibukan dengan mencari klub baru Kedua, punya keinginan besar Salah satu alasan terkuat yang membuat PSSI layak mempertimbangkan dapai Jordi Wehrmann sebagai abonisi naturalisasi selanjutnya Ialah keinginan besar sang pemain untuk tampil bersama tim Nas Indonesia Hal semacam ini jelas bisa menjadi alasan kuat bagi Jordi Wehrmann untuk memberikan penampilan terbaiknya Ketika sudah berseragam dengan lambang Garuda di dada Ketika, opsi baru di lini tengah Jordi Wehrmann bakal menjadi alternatif tambahan bagi tim Nas Indonesia di lini tengah Sebab cukup sulit mencari pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi ini Posisi naturalnya memang sebagai gelandang bertahan Namun, dia bisa juga dipelat sebagai back tengah maupun gelandang tengah Posturnya yang mencapai 180 cm juga cukup ideal untuk berdual dengan pemain lawan Kualitasnya memang sudah cukup terbukti dengan camps bersama tim Nas Belanda di level junior Penuh ambisi, striker tim Nas jawab kepercayaan Sintayong Seperti kita ketahui tim Nas Indonesia akan menjalani laga penting di FIFA Match Day periode Juni ini Skuat Garuda sudah berjalani pemusatan latihan sejak Senin 5 Juni lalu Namun, beberapa pemain belum bergabung dengan skuat arahan Sintayong tersebut Dikarenakan masih ada beberapa agenda di klub Penajar tim Nas Sumarji pun berharap semua pemain segera berapat dengan pemusatan latihan Guna penyatukan kemestri pemain tim Nas Indonesia Di samping itu, striker tim Nas Indonesia Dendi Suristiawan bersyukur Masih dipercaya kot Sin bergabung dengan tim Nas Indonesia Untuk melakani dua laga dalam FIFA Match Day melawan Palestina dan Argentina Striker bayanggara OC itu berharap bisa tampil maksimal dan bisa menjawab kepercayaan Sintayong Dirinya menegaskan bahwa dua laga yang akan dihadapi tim Nas bukanlah hal yang mudah Tim Nas Palestina sendiri kini berada di peringkat ke-93 FIFA Yang dirasa cukup untuk menjajal kekuatan tim Nas Indonesia jelang Piala Asia 2023 Sementara Argentina saat ini memujuki peringkat FIFA usai berhasil menjadi juara Piala Dunia Dirinya menyebut laga ini akan menjadi pengalaman berharga dan bisa membuat sepak bola tim Nas bisa lebih bergembang lagi Sebagai informasi, Dendi Suristiawan melakukan debutnya bersama tim Nas Indonesia dalam laga melawan Kurasao pada 24 September tahun lalu Dirinya juga berhasil mencetak satu gol di pertandingan kedua melawan Kurasao Sebelumnya, banyak yang tidak tahu siapa itu Dendi Suristiawan Namun kini dirinya dipercaya Sintayong untuk mengisi pos lini depan tim Nas Indonesia Dendi hingga saat ini berhasil mencetak 4 gol dalam 10 laga bersama tim Nas Indonesia di semua ajang internasional Ketajaman Dendi diharapkan bisa mencetak bola gawang Palestina maupun gawang Argentina di FIFA Metri nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax